Zat pengatur tumbuh dalam konsentrasi rendah. Mampu mendorong dan mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Zat pengatur tumbuh. Secara alami, dihasilkan oleh bagian tanaman yang masih muda seperti ujung batang atau ujung akar. Tiap tanaman, sebenarnya memiliki hormon perangsang akar alami yaitu rizokalin, dan kaulin untuk pertumbuhan tunas. Karena terdapat jumlah yang terbatas, perlu diberi zat pengatur tumbuh tambahan. Hormon-hormon atau zat pengatur tumbuh ini, terdapat dalam jumlah yang sedikit pada tanaman. Maka diperlukan hormon tambahan, atau zat pengatur tumbuh, agar tanaman mampu memproduksi hormon secara optimal. Banyak produk-produk zat pengatur tumbuh, yang dapat dijumpai di pasaran, baik zat pengatur tumbuh alami maupun sintetis. Meskipun mudah didapatkan, namun membuat zat pengatur tumbuh sendiri di rumah, tentunya lebih menghemat biaya. Salah satu cara yang bisa teman hobis gunakan, adalah memanfaatkan umbi bawang merah. Halo teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang, di channel youtube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis, yang selalu mendukung channel youtube Trisuma Adenium, dengan selalu menonton video-video di channel ini. Umbi bawang merah, mengandung tiamin atau vitamin B1, untuk pertumbuhan tunas. Dan mengandung zat pengatur tumbuh auksin, yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Tiamin, akan membentuk ikatan alitiamin yang mudah diserap oleh sel tumbuhan, dan membentuk efek fisiologis dalam pertumbuhan tunas dan daun. Oksin, memacu protein tertentu yang dapat mengaktifkan enzim untuk menginisiasi pemanjangan sel tumbuhan. Untuk membuat ekstrak bawang merah, sebagai zat perangsang atau zat pengatur tumbuh alami. Gunakan 10 hingga 15 siung umbi bawang merah, tidak perlu dikupas kulitnya. Kemudian blender, atau tumbuk bawang merahnya, tidak perlu sampai halus sekali. Cukup agar getah yang ada di dalam bawang merah bisa keluar. Lalu tambahkan ke dalam 1 liter air bersih, dan aduk hingga merata. Dan diamkan selama 1-2 jam, agar kandungan getah bawang merah bisa larut sempurna dengan air. Ketika teman hobis membuat zat pengatur tumbuh dari bawang merah, pastikan jangan sampai busuk. Setelah selesai dibuat, maka langsung aplikasikan, atau dapat dimasukkan ke dalam lemari es. Dalam penggunaannya, sebaiknya untuk 1 kali pembuatan zat pengatur tumbuh, langsung digunakan sekaligus. Jangan disimpan dalam waktu lama. Jadi selalu membuatnya, setiap kali hendak mengaplikasikan zat pengatur tumbuh. Getah ekstrak bawang merah, bisa digunakan sebagai perangsang akar saat program akar. Atau untuk merendam adenium yang stres. Dan bisa juga sebagai pengganti larutan vitamin B1. Atau hormon zat pengatur tumbuh perangsang akar. Untuk penggunaan ekstrak bawang merah saat program akar. Setelah adenium dipotong, getah bawang merah bisa langsung dioleskan. Bisa getah bawang merah yang telah diblender, atau cukup getah dari bawang merah yang dipotong. Lalu getahnya dioleskan ke bagian tepi potongan bonggol atau kaudeks yang telah diiris. Yang nanti diharapkan bakal tumbuh akar. Untuk merendam adenium yang stres. Dan sebagai pengganti larutan vitamin B1, pada perawatan harian tanaman adenium. Sebelum diaplikasikan, terlebih dahulu saring, untuk memisahkan air dan ampasnya. Agar saat diaplikasikan dengan cara disemprotkan dengan sprayer. Ampasnya tidak menyumbat nozzle sprayer. Setelah tersaring ekstrak bawang merah. Ditambahkan lagi airnya, dengan perbandingan 1 banding 1, atau 1 banding 2. Larutan campuran air dengan ekstrak bawang merah ini. Bisa disemprotkan langsung ke seluruh bagian tanaman. Atau ke media tanamnya, untuk membantu merangsang pertumbuhan akar dan tunas baru. Selain disemprotkan ke tanaman. Larutan air ekstrak bawang merah, bisa digunakan untuk merendam biji adenium yang akan disemai. Atau juga bisa dipakai untuk merendam tanaman adenium yang sedang stres, pada saat repoting. Rendam semua bagian tanaman adenium. Terutama bagian akarnya, proses perendamannya minimal 1 jam. Perangsang akar tanaman dari ekstrak bawang merah. Merupakan zat pengatur tumbuh untuk mendorong tumbuhnya bulu-bulu akar lebih maksimal. Tidak cuma itu, perangsang akar dari ekstrak bawang merah, juga bermanfaat sebagai nutrisi tanaman. Hal ini karena beberapa di antaranya, memiliki kandungan atau zat yang sangat baik, salah satunya auksin. Bawang merah mengandung zat pengatur tumbuh auksin dan rizokalin, yang dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman. Hormon auksin, berperan dalam merangsang pembesaran sel, untuk merangsang pembentukan akar. Untuk memicu tumbuhnya kembali akar baru, diperlukan hormon auksin. Hormon ini juga berperan dalam merangsang proses perkecambahan benih. Sebagai pencinta tanaman, teman hobis tentu ingin melihat tanamannya tumbuh subur, dengan tunas dan akar yang sehat. Perlakuan yang tepat seperti penggunaan media tanam yang baik. Pemberian pupuk, dan penyiraman, adalah hal yang krusial dalam pertumbuhan tanaman. Selain hal tersebut, pemberian hormon perangsang pertumbuhan, juga perlu diberikan agar tanaman dapat tumbuh lebih baik. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.